Ini dia, seandainya kamu tahu ini dari dulu, hidup kamu bisa selamat. Nggak masalah, saya akan kasih tahu sekarang, sebarkan video ini kepada orang-orang yang kamu tahu hidupnya terancam karena perkataan orang lain. Yuk kita bahas. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Sebuah hal yang paling sering menyiksa manusia adalah ketika kita nggak tahu ya bagaimana sih cara cerdasnya. Betul, gimana cara cerdasnya kita menghadapi orang-orang yang dengan kalimat-kalimatnya membuat hidup kita jadi berbeda atau tertekan. Nah, sama seperti hidup saya teman-teman, dulu saya itu ketika waktu sekolah dasar, percaya atau tidak, saya adalah orang yang sangat takut untuk pergi ke dalam sekolah. Benar, sekolah itu bagi saya waktu SD loh ya, itu adalah hal yang paling menakutkan. Bukan karena ujiannya, ulangannya gitu ya, bukan, bukan karena mungkin guru-gurunya, bukan, tapi karena saya dulu pernah dibully. Nah, sama seperti kamu. Mungkin kamu bukan waktu SD, pernah mengadami sebuah peristiwa yang ada kaitannya dengan pembulian. Kali ini saya akan langsung aja mencontohkan. Nah, ini nih, mencontohkan kepada kamu gimana sih cara menghadapi orang-orang yang ngebully kita, mengatakan perkataan-perkataan kurang baik ya, terutama kalau di hari raya nih. Nah, di hari raya kalau lagi pada ngumpul, ada perkataan-perkatakan yang nyelekit gitu ya, nah ini, coba pakai cara ini deh. Saya langsung praktekin kepada kamu, kamu pakai ya, kamu pakai. Ini menyelamatkan saya. Gini caranya. Jadi gini rumusnya. Pertama, yang namanya kehidupan itu rumusnya sederhana. Jangan berpikir, kebencian itu akan berakhir ketika kita balas dengan kebencian juga. Saya ulangi ya. Kalau kita berpikir bully itu bisa berhenti kalau kita balas, udah deh. Kayaknya kamu belum lulus jadi sahabat saya di pagar kehidupan. Bully atau kata-katanya lekit, apapun alasannya, itu salah. Ya, walaupun katanya, oh itu gara-gara saya care sama dia, jadi saya bilang dia gendut. Enggak, enggak, stop, stop. Itu salah. Nah, cara menghadapinya bukan dengan cara berkata-kata yang membuat dia tambah sakit, tapi dengan cara, dengerin baik-baik, gunakanlah prinsip cinta kasih yang cerdas. Wah, ini nih. Dengan kata lain saya ingin bilang, ketika kita dibully, jangan balas, tapi juga jangan diam. Balaslah dengan cinta kasih, tapi cinta kasihnya yang cerdas. Saya kasih contoh ya, gini deh. Misalnya gini, kita ambil contoh dari di hari raya dulu nih, ini paling sering nih. Nanti saya kasih contoh banyak kok, jadi kamu tinggal pilih mana yang mirip-mirip dengan kasus kamu, kamu bisa tiru cara saya, oke? Saya kasih contoh dulu yang pertama. Sebuah hal yang paling sering terjadi di hari raya, apapun hari raya kamu. Ketika kita lagi ngumpul sama om, sama tante, sama sepupu gitu ya, entah kenapa ada aja gitu sebuah perkataan yang membuat kita jadi, kok kenapa sih harus ngomong gitu? Contoh ya, misalnya diri kamu adalah seorang perempuan nih. Kita ambil contoh kamu perempuan dulu. Sebagai seorang perempuan, itu kan biasanya akan dilihat apa sih nomor satu, jodohnya itu mana gitu kan, entah kenapa gitu. Kamu udah usia 20 tahun ke atas, tiba-tiba kamu kumpul di acara hari raya. Tante, kamu dateng dong gitu. Eh, kamu makin cantik aja. Ya doang, bahasa-bahasa dikit lah ya. Mana jodohnya? Kok kamu sendirian terus sih? Waduh, ini nih. Ini mungkin perkataan kalau bagi cowok, alah gitu doang mas. Tapi bagi cewek ya, terutama cewek yang udah lama jomblo nih, yang udah ngerasa dirinya cukup matang usianya, perkataan ini bukan ngusuk lagi nih. Iya nggak sih? Kayak bikin kita pengen apa sih? Nah, cara balasnya gimana mas? Cara balasnya gini. Pertama, kamu harus mengiakan dulu bahwa memang saat ini perkataan dia tuh seolah-olah benar. Kita iain dulu ya. Saya kasih contoh misalnya gini. Mana jodohnya kok sendirian terus? Bilang aja gini. Iya, saya memang sendirian terus nih. Gitu dulu, betul? Nah, setelah itu kamu balas dengan sebuah perkataan positif. Iya nih, memang saya sendirian terus nih. Tapi saya bahagia loh. Ketika saya sendiri, rasanya enak ya kalau sendiri. Coba deh, bener nggak sih tante? Saya tuh jadi bebas banget rasanya loh. Aduh, rasanya tuh saya pengen menikmati hidup terus kalau sendiri. Coba, ketika kita bilang begitu, paling balasan dia apa? Iya, tapi jangan kelamaan sendiri dong. Nanti kamu jadi perawan tua loh. Loh, kok makin parah mas? Makin parah loh? Iya oke, kita balas lagi dengan kata, Iya, bener. Bisa jadi perawan tua. Tapi, perawan tua yang bikin happy orang lain, itu lebih baik daripada yang punya pasangan, tapi nyusahin orang. Jelap. Kira-kira dia bakal diem nggak? Bakal diem! Bener juga soalnya. Iya juga ya? Loh, iya ya? Perawan tua tapi bisa bahagiain orang lain, lebih baik daripada yang punya pasangan, tapi nyusahin orang lain. Ada nggak orang punya pasangan, nyusahin orang lain? Ada nggak orang udah nikah, nyusahin keluarganya? Ada. Nah itu. Jelas ya? Jadi kita balas, pakai sebuah balasan, tapi balasannya itu cerdas gitu, bukan balasan yang mengiakan terus diem. Nggak. Kita balas dengan cerdas. Nggak apa-apa. Kamu mungkin masih butuh contoh, saya kasih contoh banyak deh. Seru ya? Oke, kita kasih contoh. Jadi ingat rumusnya. Pertama, kamu iakan dulu, Iya. Perkataan mereka benar. Yang kedua, kita kasih balasan, dengan balasan yang membuat mereka tuh, iya, jadi mingkem. Tapi balasannya bukan bikin mereka tuh jadi, ah, apa sih? Lu diem? Nggak. Balasannya itu membuat mereka berpikir, iya benar juga ya. Saya kasih contoh. Misalnya kamu ceritanya nih, punya anak atau punya ponakan deh gitu ya, dia di SD dibully terus gitu loh, hanya karena badannya mohon maaf ceritanya, ceritanya loh ya, lebih gendut dari temen-temennya gitu kan, kasihan gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan ada aja gitu, orang yang pengen ngebully orang-orang yang beda gitu ya. Nah, tiba-tiba dia nangis sama kamu gitu. Kak, gimana nih kok aku dibully mulu, kenapa aku dibully gendut? Nah, kasih tau ke dia. Bilang aja gini. Begitu dibilang, eh gendut, gendut jelek. Iya nih, aku gendut jelek. Bilang gitu dulu. Tapi, aku sayang kamu loh. Simple kan? Jadi, iain, tapi abis itu kita balas, kalau mau simple nih, dengan kata apa? I love you. Dia diem loh. Coba, kita pikir ulang ya. Orang ngebully, itu kan dasarnya kebencian. Apapun alasannya, kita nggak usah tau lah. Pokoknya benci aja sama kita. Nah, cara lawan bully, kita iain dulu. Kita iain dulu, betul perkataan kamu, tapi, aku sayang kamu. Tapi, I love you. Coba deh, suruh dia ngomong gitu deh. Apa yang terjadi kira-kira? Orang itu akan, tiba-tiba berhenti loh, pengen bully kamu. Paling dia cuma bilang, ih apaan sih? Nggak apa-apa, aku tuh care sama kamu, aku tuh sayang kamu. Selesai. Dia akan berhenti bully kamu. Nggak percaya? Oke, saya kasih contoh lagi. Jadi dari sini, saya udah ngasih dua contoh. Contoh yang pertama, tadi contoh yang membalas dengan cerdas, ketika kamu ketemu tante ceritanya. Tapi contoh yang itu, agak mungkin, sedikit ribet, bagi orang yang nggak biasa. Nah, yang kedua tadi, saya kasih contoh yang paling simple. Cukup kamu iain, terus bilang, aku sayang kamu. Begitu dia balas, ih apaan sih? Iya, aku tuh care sama kamu, aku sayang kamu. Lihat deh, temannya akan berhenti ngebully loh. Dia akan males. Ih, orang ini kok bisa ngebales gue ya? Cari yang lain, ah. Nah, bagaimana kalau kamu sekarang contoh berikutnya nih, di dunia kerja. Wah, ini, ini dunia kerja nih, yang tadi anak kecil, terus hari raya, gitu, sekarang di dunia kerja nih. Ini juga mantep nih ya, lagi enak-enak kerja gitu, ada aja gitu, mungkin temen yang bercandaannya tuh ya, nyebelin. Ini pernah saya baca loh di Quora. Ada orang, perempuan lagi, perempuan itu curhat di Quora, katanya pernah punya temen kantor, yang ngelecehin mohon maaf secara seksual, tapi pelecehannya tuh via verbal. Jadi bercanda-bercanda jorok gitu lah ya, tau lah ya, kalau orang dewasa gitu ya. Nggak semua orang suka dipercandain jorok masalahnya kan, bahkan kadang-kadang itu ngerasa merendahkan. Setuju nggak sih? Nah, gimana caranya kita membalas orang yang bercandanya tuh norak, yang udah jelas merugikan kita sebagai manusia? Caranya sama. Misalnya gini, nih maaf ya, ih gila lu si Lydia nih, kamu ceritanya Lydia ya, Lydia ini kok bajunya nih kayak orang lagi pengen jualan di jalan. Uh, sakit tuh ya. Ada loh orang bercanda gitu? Ada, coba. Kamu yang punya temen kantor kayak gitu ada nggak? Kalau kamu punya temen kantor yang bercandanya jorok, tulis di komentar, saya punya banget mas temen yang bercandanya jorok, dan itu ngeselin. Tapi saya tahu cara menghadapinya. Tulis gitu, ya. Nanti saya berikan hati. Nah, kalau ada temen kamu seperti itu, bilangnya cukup gini, iya, baju gue memang kayak perempuan yang pengen jualan badan di jalan. Tapi, aku sayang lu sebagai temen gue. Dan aku sayang temen-temen kantor aku, kalian semua luar biasa. Coba pikir, kira-kira tuh orang masih mau nggak ngebully kamu lagi? Jangankan dia temen-temenmu juga paling senyum ngeliat kamu ngebalas gitu. Karena apa? Mereka seneng ngeliat kamu tuh pinter. Ih, silih dia nih. Kok sayang sama kita ya? Care sama kita ya? Bisa jadi kamu loh yang dibelain temen-temen kantor kamu, dan temen kamu tadi tuh gantian yang terbully sama temen-temen kamu yang nolongin kamu. Jadi, bahasa gampangnya, orang tuh kalau ngebully kita, jangan dilawan. Jangan dilawan, apa sih lu juga gendut? Apa sih lu juga bodoh? No, no. Iyain. Abis itu balas dengan kata-kata yang intinya adalah, tapi aku sayang kamu loh. Tapi aku juga sayang kalian semua sebagai temen-temen saya. Lihat deh. Balasan sederhana seperti ini, ini yang menyelamatkan banyak orang yang saya tolong. Ketika dia bisa membalas dengan kalimat sakti seperti ini, orang ngebully berhenti. Orang menyakiti berhenti. Bahkan orang-orang yang ngebully tadi jadi orang yang bisa jadi temenan sama kamu. Karena orang yang ngebully itu kan orang yang tersesat, teman-teman. Apapun alasan yang ngebully, itu adalah perkataan-perkataan yang mengandung hal-hal yang nyakitin ya. Body shaming, merendahkan fisik, merendahkan diri, tadi bercandaan-bercandaan jorok, apapun perkataan yang konteksnya merendahkan, walaupun itu bercanda gitu ya, itu tetap bully. Oke? Jadi sekarang saya ingin mulai detik ini, kamu tahu, jangan pernah menyerah, tapi lawanlah mereka dengan cara ini. Sebarkan video ini kepada orang-orang, berapapun usianya, yang kamu tahu mereka sedang tersakiti secara verbal, oleh perkataan orang lain. Dan, nah ini nih, kalau kamu menjelang hari raya dan kamu jadi takut gitu ya, aduh, saya mau menghadapi orang-orang itu lagi, pakai cara ini. Ya? Pakai cara ini. Saya kasih contoh satu lagi nih, biar gampang nih. Hari raya. Hari raya itu biasanya yang dikomentarin apa sih? Badan. Nah, misalnya gini, ih gila, kok kamu gemukan sih sekarang? Ih, kok kamu kurusan sih sekarang? Dikomentarin gitu badannya ya, walaupun pernah ada yang bilang gitu. Mas, tapi kan saya ngomentarin dia kurusan gemukan, karena saya sayang sama dia. Bu, kalau ibu sayang sama dia, ibu tidak berkata sebelum disaring. Tapi gak apa-apa. Mungkin, ibu baru jadi sahabat saya di pagar kehidupan. Kita belajar. Saya bilang gitu. Nah, sekarang kalau kamu menghadapi orang-orang yang menganggap body shaming itu wajar, cara menghadapinya gimana? Pertama, iyain dulu. Misalnya kamu dibilang apa? Ih, badan kamu kok gemukan sih? Bilang, iya, memang saya gemukan. Atau, iya, memang saya kurusan. Tapi saya sayang tante loh. Tapi saya sayang sama om loh. Om itu hebat loh. Jadi puji gitu. Jadi puji caring. Puji yang menunjukkan bahwa I sharing love with you walaupun kamu men-share kebencian dengan saya. Lama-lama, bahkan seketika itu juga, dia bakal berhenti tuh ngomong gitu sama kamu untuk selamanya. Karena dia tahu, kamu tuh orangnya gak bisa digituin. Dan kamunya juga enak. Manusia yang paling enak adalah manusia yang membagikan cinta kepada sesama. Bukan membenci. Betul gak? Setuju gak? Coba deh, kamu baru denger aja, itu udah enak. Gimana kalau dipraktekin? Praktekin ya. Gunakan cara sederhana ini. Gunakan cara ini, sebarkan, saya mohon, sebarkan video ini di WhatsApp kamu, di grup kamu, supaya orang-orang yang pernah dibully, atau sedang dibully, atau anaknya bahkan, sedang dalam korban pembulian, bisa tahu harus ngapain. Ya? Ini cara emas, sederhana, praktekin, dan rubah hidup kamu. Oke? Bagus. Masih ada saya, Aryan Surya, selamat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.